Oke selamat pagi adik-adik semuanya Selamat datang di acara online learning via Google Meet Dengan tema coding dan robotik bagian anak usia 5 sampai 8 tahun Hari ini, mulai hari ini sampai 5 hari ke depan, sampai hari 4 Kita akan bermain sambil belajar konsep coding sama computer Terus merakit robot berapa sistem Stem itu apa sih? Stem itu singkatan dari Science Technology, Engineering, Art, Mathematics Jadi kita hari ini, mulai dari hari ini, kita akan belajar 5 hal tersebut Science, jadi kamu akan belajar science itu apa sih? Science itu pengetahuan Jadi kamu akan belajar pengetahuan bagaimana kamu membuat coding Bagaimana kamu merakit berbagai macam bentuk Kemudian teknologi Nah, kamu akan menggunakan teknologi namanya coding Nanti robot yang kalian miliki tersebut bisa membaca kartu coding dan bisa berjalan di lintasan robot Terus yang ketiga itu Engineering Engineering itu apa? Engineering itu tentang mendesain, tentang merancang Jadi kalian nanti akan merancang robot-robot untuk bisa menyelesaikan masalah yang saya berikan Oke Kemudian art, art itu apa? Art itu seni Jadi seni di sini bukan cuma seni dari seni bagusnya Tapi juga seni kreatifitas Kamu nanti bisa membuat robot-robot dari hasil imajinasi kamu untuk menyelesaikan Berbagai problem yang akan diberikan Dan yang terakhir, mathematics Nah, di sini Mathematics di sini bisa tentang pengukuran, tambah kali kurang bagi Yang bisa juga tentang geometri Nah, kamu bisa membuat robot eksimetris Supaya dijalannya stabil Terus kamu juga akan menghitung berapa misalnya jumlah komponen yang dibutuhkan untuk membuat robot Kemudian di hari keempat dan kelima Kalian akan belajar matematika Nah, misalnya saya kasih soal 6 itu berapa tanpa berapa Nanti kamu minta robotnya menyelesaikan Oke, tapi dengan hasil pemikiran kamu Nah, itulah pembelajaran terintegrasi Namanya STAIN Ya, Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics Oke Nah, kemudian Kalian belajar ini juga mengembangkan karakter positif Nah, mulai dari tadi misalnya Setiap hari kita akan mulai jam 9 pagi Nah, kamu kalian harus stand by Harus sudah masuk jam 8.50 untuk tes suara Ya, sama tes video Jadi jangan telat Nanti kalau telat ketinggalan pelajarannya Ya, jadi harus disiplin Terus kedua Kalian harus rajin Nanti ada namanya home learning Nanti saya akan memberikan project Kalian harus selesaikan Oke Nah, break 3 Kalian harus Tadi tepun ya Terus harus Jujur Nah, jujur Jujur Nah, jujur Dah anggap begini Misalnya Saya tanya Kemarin dikasih home learning Sudah selesaikan Belum? Sudah latihan Belum? Nah, kalian harus jawab Apa? Oke Baik Acara online learning ini Akan berlangsung dari tanggal 6 hari ini Sampai tanggal 10 Juli Mulai lessonnya itu jam 9 pagi Sampai jam 10 pagi Waktu Indonesia Barat Ya Nah, ini waktu Indonesia Barat Karena ada yang dari Mataram ya Dari lompok sana Itu berarti waktu Indonesia Tengah Berarti kalian disana Sekarang berarti 10 nih Ya Oke Kalian bisa lihat presentasi disini ya Kok ini? Hah? Kalian bisa lihat presentasi Koding itu adalah Bahasa kita berbicara dengan komputer Ya Bahasa kita berbicara dengan mesin Kalau sekarang kan kita berbicara bahasa apa? Bahasa Indonesia Jadi kalian bisa mengerti Nah, tapi kalau sama robot Kamu ngomong bahasa Indonesia Dia nggak ngerti Dia ngertinya namanya bahasa mesin Yaitu yang dimaksikan koding Jadi koding itu adalah Bahasa mesin Ya Bahasa kita berbicara dengan Komputer Dengan robot Oke Jadi mulai sekarang ngerti ya Koding itu apa? Koding itu adalah bahasa kita Berkomunikasi dengan Si mesin Si robot Ya Sudah ngerti? Sekarang? Sudah ngerti? Oke Good Nah Zaman sekarang Semua orang itu bisa melakukan koding Bisa buat program koding Mulai dari anak usia dini Seperti kalian ini semua namanya anak usia dini Ya Anak usia dini Kalau di Indonesia itu 0-6 tahun Kalau di PBB punya batasan di WHO itu 0-8 tahun Jadi kalian ini semua masih termasuk dalam anak usia dini Ya Nah Zaman sekarang koding itu dampak Kalau zaman dulu orang mesti belajar program komputer sampai bertahun-tahun Baru dia bisa mengerjakan koding Ya Zaman sekarang kamu 1-2 hari udah pintar Dia bisa belajar koding Nah sekarang buat apa sih kita belajar koding? Pertanyaannya buat apa kita belajar koding? Kita belajar koding itu untuk berpikir dan menyesuaikan masalah secara sistematis Sistematis itu bagaimana? Misalnya kalian baru bangun tidur Kalian mau ke kamar mandi misalnya Jadi kalian harus tahu jalannya Misalnya maju ke depan berapa langkah Maju ke kiri berapa langkah Terus sampai dari kamar mandi Jadi kalian melihat tujuannya dan jalannya secara sistematis Ya Jadi gak belok-belok ke kiri ke kanan Yang jalannya jadi gak efisien Jadi gak sistematis Oke Jadi tahu ya sistematis itu apa ya Secara beruruh maksudnya Oke Kemudian secara khusus Kalian itu bisa membuat program yang dapat menggunakan kehidupan kita Plus bisa mengembangkan kreativitas Misalnya Remote control Kalau kalian mau menyalakan gigi Kalian bisa menggunakan remote control Ya kan Kalau jaman dulu Jaman om dulu masih sekolah Mau nyalakan gigi itu harus deketin TV-nya Pencet tombol TV on Baru dia bisa nyalakan Ya Mau matikan juga harus off Gak bisa pakai remote control Kalau jaman sekarang udah ada remote control Nah remote control itu hasil dari komponinan sebenarnya Ya Kalian bisa belajar ini satu hari Kemudian Misalnya kamu punya robot pembersih lantai Ya Dia ada sensornya Nanti kalau nabrak tembok dia ke kiri Kalau nabrak tembok atau ke kanan Kalau dia nabrak sesuatu dia bisa jalan ke tempat lain Itu juga hasil sensor itu hasil dari pengkodingan Ini contoh-contohnya Oke Kalau kamu udah jago koding Kamu bisa mengkoding Atau membuat program koding itu lebih dari 1 juta program Ya Dengan alat yang sama Tujuan yang sama Misalnya Caranya bisa berbeda-beda Oke Nah ini lantai belakang yang dulu ya Nah ini susunan acara kita selama 5 hari ke depan Semua konsep koding yang ada di dalam buku yang kalian terima itu Nanti akan kita belajar Tapi tidak semua lesson akan kita praktekkan Karena gak akan guru waktunya Jadi setiap bagian program yang mau kita pelajari Kita pasti akan praktek 1 lesson Ya Jadi ada contohnya masing-masing Selebihnya kalian bisa mengerjakannya sendiri Nanti ada home learning dari pemantau untuk kalian Oke Nah Sebelum kita buka perangkatnya Ada beberapa hal penting yang harus kalian ketahui dulu Pertama Nanti kalian akan mendapatkan Atau akan menemukan robot Ini robotnya nih Ya Robotnya Seperti yang ada di layar itu Itu robot Nah robot ini sangat penting Ibarat seperti mobil Ini mesinnya Jadi kalau gak ada mesin ini Dia gak bisa baca koding Jadi Kalian gak bisa membuat program koding Jadi program koding hari ini gak pakai komputer Tapi pakai mesin robot ini Mesin robot ini dia bisa baca Bisa baca kartu koding bisa berjalan di tasan robot nanti Nah kalian harus hati-hati memegang robot yang ini Jangan sampai jatuh Jangan sampai jatuh Jangan kena air Jangan kena panas Ingat ya Jangan jatuh Jangan kena air Jangan kena panas sinar patah hari langsung Ya nanti dia bisa rusak Nah jadi kalian harus Memperlakukan robot ini dengan lemah lembut Ya seperti kalian memperlakukan teman-teman kalian Oke Nah kalian harus perhatikan Di bagian bawah dari robot ini Ini bagian atas Lihat kiri Kiri ini bagian atas Yang kanan ini bagian bawah Di bagian bawah tengah itu ada mata Ada lensa Nah lensa ini harus dijaga baik-baik Dia seperti mata kita Kalau mata kita udah Udah di sebaratnya Udah rusak Ya Gak bisa liat lagi kan Nah sama dengan robot ini Jangan dirusakin matanya Ya Oke ini yang pertama Yang harus kalian ingat Ya Jaga baik-baik robot ini Perlakukan dia dengan Lemah lembut Ya Nah yang kedua Nanti ada kartu-kartu coding Seperti ini Ada kartu-kartu coding Kartu-kartu lintasan berjalannya robot Ini jangan ditekuk Oke Jangan ditekuk Dan jangan kena air Ya Kena paras matahari boleh Tapi jangan kena air Dan jangan ditekuk Ya nanti dia udah gak bisa terbaca Karena di dalam kartu-kartu coding ini Ada microchip Ya Oke yang kedua ini ingat baik-baik Jangan kena air Jangan ditekuk Ya Oke Yang ketiga Nanti kita akan praktekkan Bagaimana robot ini bekerja Bagaimana robot ini berjalan Di atas sebuah meja yang rata Jadi kalian harus pakai meja yang rata ya Jadi jangan di atas sebuah batuan yang gak rata Misalnya Ya Harus rata Kemudian harus Bersih Ya bersih Jangan kotor Kalau kotor dibersihkan dulu Dan harus kering Ya mejanya harus kering Ya siapkan meja yang kering Oke Selanjutnya Nah Sekarang kita mulai Perkenalan sama alat-alatnya dulu Ya Sama alat-alat yang ada terlebih dahulu Nah sekarang kalian bisa Ambil Nah Sudah ada kan alatnya ini Mana coba dikeluarin Oke Nah alatnya ini sudah dikeluarkan Sudah ya Nah sekarang ini namanya Kids First Coding dan Robotics Oke Nah sekarang kalian bisa buka plastiknya Plastiknya bisa dibuka Seperti ini ya Nanti plastiknya dibuka Di bawah ketong sampah ya Plastik yang mungkusnya Oke Nah Setelah dibuka Nanti kalian akan menemukan buku Nah ada kan bukunya kan Bukunya mana Coba tunjukin ke Om Anton Buku kalian Oke Oke Bagus Bukunya sudah ada ya Nah kemudian Yang robotnya mana Coba keluarin robotnya ini Robotnya Coba keluarin Ini robotnya ada di dalam buku sandi Ya sudah ya Ya sudah ya Robot Nah Robotnya ini Om akan perkenalkan dulu Ini bagian atasnya nih Ini bagian atasnya Ya Ini bagian atasnya Itu ada speaker Yang ada bintik-bintik putih itu Ini speakernya Ya Ya Nah ini speakernya Oke Bisa kelihatan Ini speakernya Ya Kemudian Kalian lihat di bagian belakang Ini bagian belakang Yang ada gambar seperti tong sampah Ada nggak? Kalian lihat ada gambar seperti tong sampah Nah ini kalau kalian pencet Nanti fungsinya dia menghapus program Oke Selama pelajaran kita Hari pertama ini Nggak usah pencet-pencet tong sampah Ya Kalian cuma perlu pencet sebelahnya Yaitu tanda play Yang ada segitiga Play Tanda play Play ini gunanya buat apa? Kalau kalian mau minta robotnya Membaca kartu kodi Mulai berjalan Membaca kartu kodi Kalian pencet play Oke Jadi fungsinya play itu Untuk dia bisa Berjalan Ya Terus kalau Dia sudah baca kartu kodi Kalian mau minta dia Berjalan di atas lintasan Juga pencetnya play Oke Jadi sudah ngerti Fungsinya play ini Sudah Oke Good Nah Ini bagian atas ya Kalian ingat ya Ini bagian atas Yang rapat ini bagian atas Kemudian yang ada Tombol segitiga Dan tong sampah Itu bagian belakang Ingat ya Jadi harus tahu sisinya Sisi atas Sisi belakang Dan ini sisi depan Kalian lihat Sisi depan Bisa diputar-putar Coba kalian putar Di sisi depan Ya Coba diputar-putar Robotnya di sisi depan Diputar-putar Boleh Gak apa-apa Nah Ini Nanti bisa keluar lampu Di bagian depan ini Nanti bisa keluar lampu Kamu mau robotnya Nanti keluarin lampu Warna merah Bisa Warna hijau Bisa Warna Biru Bisa Ya Tergantung Kamu mau perintahkan dia Keluar yang warna apa Nanti bisa keluar Warna Di sini Ya Oke Ini bagian depan Belakang Sama atas Kalian sudah ngerti Sekarang kita Ke bagian selanjutnya Itu Bagian bawah Nah Coba lihat bagian bawah Ini bagian bawah Di bagian bawah Seperti ongkar Bilang Ini ada Matanya Yang di tengah Nih Matanya Ya Ada lensa Mata Kalian harus jaga ini Baik-baik Jangan dirusak Ya Jangan dibanting Jangan dikorek-korek Jangan dikasih Bedah-bedah Tajam Di sekitar sini Ya Ini matanya Supaya si robot ini Bisa baca Oke Ini matanya Kemudian ini ada roda Kamu lihat Ada roda ini ada berapa Ada dua Iya betul Ada dua ya Ada dua roda Nah ini Kamu boleh gerakin juga Pelan-pelan Pelan-pelan Gentle Ya Gentle Pelan-pelan Coba gerakin maju Arah maju Arah belakang Boleh Ya Nah Jadi Mami sama papi Om mau jelasin Kalau satu hari Misalnya ya Robotnya itu Kadang-kadang bisa ngadat Ngadat itu Kemungkinannya salah satunya kotor Misalnya di sekitar kalian itu banyak debu Gampang caranya Di bagian roda ini Nanti dikasih kayak kain yang agak sedikit basah Tapi jangan basah sekali sedikit basah Di Bersihin aja rodanya Begini-gini caranya Nah ya Nah Nanti Di kainnya pasti ada kan kelihatan Kayak debu-debu Temgitem atau abu-abu gitu Ya Biasanya rodanya ini kotor Nah Sudah Sudah dibersihin dengan kain yang agak basah Terus Dikeringin Pakai kain yang kering Ya Nah Terus Kalau ngadat juga Misalnya kalian ini Dua-duanya Rodanya dua-duanya Arahnya Sama-sama ke depan Misalnya dikiliin Ya Biasanya ada persangkut kotoran Apa dikiliin aja Nanti keluar kotoran Oke Nah Kemudian Untuk bisa si robotnya berjalan Bisa Membaca Kartu Kodi Kalian butuh Namanya Power Tenaga Tenaganya dari mana Dari baterai Ya Nah sekarang kita lihat Bagaimana cara Pasang baterainya Kalian buka ini Nah Buka Kalian buka Ini ada tempat baterai Ini tempat baterai Kalian perlu siapkan baterai Udah-udah siapkan baterai ukuran A2 Balem Oke Sudah Kalau sudah Sudah ya Sudah Sudah dibuka belum Baterainya sudah dibuka Sudah ya Oke Kalau sudah Kita masukkan baterai Kamu harus tahu posisinya Mana yang plus Mana yang minus Kamu butuh 3 baterai Ukuran A2 Nah ini baterai ukuran A2 Nah sekarang kamu masukkan baterainya Coba baterainya dimasukin Yang paling bawah dulu Yang dimasukin ya Yang paling bawah Sudah masukin baterainya Sudah ya Oke Masukin Yang lain belum masukin 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 Baterainya mesti sama ya Mereknya sama Ukurannya sama Maksudnya ampere nya sama Ya Voltasenya harus sama Sebaiknya stadion Jangan yang satu merek A Satu merek B Satu merek C Ya Harus sama semua Mereknya Kalau sudah Kamu lihat tuh Sudah seperti begini Sudah terisi penuh Ya Lebih bagus Mami sama papi Beliin baterainya Yang di-chargeable Ya Karena kalau mau dimain Kabel kali-kali Supaya kalau tidak habis Baterainya tinggal di-charge lagi Ya Nanti harganya jauh lebih murah Kalau beli di-chargeable Daripada beli yang baru-baru terus Bisa beli 10 kali Harganya sama dengan Yang di-chargeable Ya Lebih bagus pakai di-chargeable Oke Sudah Nah Ini kan cara Pasang baterai Nanti kalau keluarkan Misalnya kalian ada yang pakai Baterai yang sekali pakai ya Yang bukan di-chargeable Taranya Nanti dibuka lagi Ini ceritanya kan Tutupnya begini Nanti dibuka lagi Terus baterainya itu Caranya di Nah Kalau yang atas Gampang Pakai tangan bisa Ya kan Yang atas pakai tangan Keluarinnya gampang Yang bawah Bagaimana cara keluarinnya Nanti di dalam paket itu Ada Namanya pengukit Seperti ini Yang warna kuning Nah Kalian bisa buka Nah Yang dibagian positifnya Kalian bisa begini Ya Kalian lihat Nah Coba lihat ya Begini Jangan goyang Jangan berusaha Kamu taruh Nah Lihat ya Nah kalian lihat nih Kalian bisa Buka Nah Kalian bisa buka Pakai ini Begini sekarang Nah Aku buka tuh Ya Oke Oke Sekarang kita pasang aja Baterainya Ya Pasang baterainya Modal pasang Ditutup Nah Ditutup Ya Oke Sudah tahu ya Cara pasang Dan cara Membuka Baterain Oke Nah Sekarang selanjutnya Kita akan Pengenalan komponen Komponen lainnya Oke Ini disimpan Baik-baik dulu Ya Taruh dulu deh Kedalam Supaya aman Taruh ke dalam boxnya Supaya aman Ya Nah Sekarang kita coba lihat Yang mulai dari yang pertama Kalian mau tahu isi komponennya Kalian buka Di halaman 3 Nah Coba Buka halaman 3 Buka buku kalian halaman 3 Buka buku kalian di halaman 3 Ya Nah di halaman 3 Kita mulai pengenalan komponen Di halaman 3 itu Gambar-gambarnya Kemudian ada kode Ya kan Ada kode 1 Sampai berapa itu nomornya Yang mata itu nomor berapa Nomor 57 Nah Nama-nama komponennya Kalian bisa lihat di halaman 4 Di sebelahnya Misalnya komponen 1 Nah namanya apa Namanya Excel Ya Dan nama Excel Kuantitinya ada berapa Ada 8 Ya Jadi komponen nomor 1 Jumlahnya ada 8 Nah kita Coba Perkenalan dulu Satu persatu Mulai dari komponen nomor 1 Sampai Nomor 12 Ya Nomor 1 sampai nomor 12 Komponennya ada di Kantong pertama Nah kalian lihat Kantong pertama ini Ya Kalian bisa muka pakai gunting Kemudian kalian simpan di Lebih bagus simpan di kantong jeeper Nah seperti ini Nah seperti ini kantong jeeper nih Mami sama papi beliin ya Nanti kantong jeeper kan murah Ya Supaya gak hilang-hilang Nah Bagus Sekarang dibuka dulu Kalian belum dibuka Dibuka dulu Nah Kemudian Coba kita lihat Komponen yang pertama Itu yang Yang namanya Excel Nah ini buat sambungan juga Ini Nomor 1 sampai nomor 12 Ini semua tentang sambungan Tentang konektor Ya Kalian udah lihat yang ini Nomor 1 Excel ada Nah Sambil nanti kalian Dan cek Jumlahnya sama gak Gitu ya Itu ada 8 Betul gak 8 Ya Ini banyak komponen Kecil-kecil Nomor 1 sampai nomor 12 ini Kalian harap hati-hati Ya Nanti jatuh sedikit Dikolong Gak ketemu Kalau kalian gak hati-hati Taruh di atas meja semua Makanya bukanya pakai gunting Ya Jangan dibuka pakai tangan begini Nanti takutnya Keluar semuanya Oke Berhampuran nanti Ya Yang nomor 1 udah tau ya Nah nanti kegunaannya Pada saat di lesson saja Kita praktekkan satu persatu Ya Ini yang pertama Ini yang kedua itu Yang namanya Short pack Nah ini short pack nih Warna biru Ada kan short pack Ya Ini ada sambungan juga Oke Kemudian berikutnya Yang ketiga Itu namanya Excel connector Nah ini 20 mm Artinya 2 cm nih ya Oke Excel connector yang ini Kemudian berikutnya Ini namanya apa nih Yang nomor 4 Excel connector juga Tapi ini 30 mm 3 cm Lihat Lebih panjang kan Dari yang sebelumnya Ya Tuh Lebih panjang ya Ini yang 3 cm Ini yang 2 cm Oke Kemudian selanjutnya Nomor 5 Apa itu namanya Nomor 5 Yang nomor 5 Namanya 30 mm tube Nah Tube tabung Ya Yang hitam ini tabung Oke Oke Kemudian next Ada short button fixture Nomor 6 Nah Seperti ini nih Nah Nah Seperti ini 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 gak ada matanya Ada satu yang ada mata Yang satu Gak ada matanya Ini yang gak ada mata Yang namanya short button fixture Ya Kemudian nomor 7 Itu namanya Global piece Nah Seperti ini nih Global piece Nanti ini bisa buat nyambung-nyambung juga Macam-macam Oke Kemudian berikutnya Nomor 8 Eyes Nah ini mata Nanti bisa buat jadi mata robot Ya Tuh Ada ininya matanya Hitam-hitamnya Kalau yang tadi kan kolos Putih Ya Oke Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya ada namanya four-sided pyramid piece Nah yang seperti ini Yang warnanya kuing jeruk Ada Ya Oke Kemudian next Nomor 6 Ini yang Next yang nomor 13 sampai 20 Nah 13 sampai 20 Nah 13 sampai 20 Ini coba kita lihat Ini barang-barangnya apa aja Mulai dari Si whole round rod Nah kamu lihat nih Si whole round rod Ya Ini ada 3 lubang Oke Ini yang nomor 13 Itu ada 2 pieces Kemudian nomor 14 Itu namanya seven hole round rod Ya Berarti ada 7 lubang Kalau tadi kan 3 hole Ini 3 lubang Ini seven hole Ini artinya ada 7 lubang Ya Nah ini 7 lubang Kemudian Ada lagi yang namanya Seven hole pro led rod Nah ini sampai sama dengan yang Nomor 14 Bedanya ini lebih tipis Ya Yang tadi kan lebih tebal Ini tipis Tuh Ini sama Panjangnya Besarnya Lebarnya sama Tapi tebalnya beda Oke Nah kemudian ada yang namanya Pack remover Nah Ini tadi buat Keluarin baterai yang paling bawah Paket pack remover Atau pack remover ini Juga bisa digunakan Untuk Mengeluarkan Konektor-konektor Nah Kita coba praktekkan Tarun yang tadi Namanya Misalnya Nomor 2 Kamu coba ambil yang nomor Yang nomor 3 dulu deh Nomor 3 yang biru Konektor biru Itu namanya Excel Excel konektornya 2 mm Coba kamu taruh di Seven Whole round road ini Coba Nah coba masukin Coba praktekin Masukin Ini taruh kesini Coba Nah lihat Ini om sudah masukin nih Coba Jadinya seperti ini Sudah? Coba tunjukin ke om Kalau sudah masukin Tunjukin ke om Coba mana Kamu masukkan Terus tunjukkan ke om Tunjukkan ke depan kamera Coba Ya Bintar Bintar Benedict sudah selesai Kemudian ke Benedict Benedict ya Ya Edric Edric sudah selesai Ya Jeremy mana nih Jeremy nih Jeremy punya mana Hasil para Jeremy Coba masukin nih Jeremy Nah ya Bintar Sudah ya Ini si Sky mana Sky Sky punya hasil mana Oke Oke Good 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 Hendric juga tadi Sudah Widya mana Widya Ya oke Very good Oke Semuanya sudah Danselnya mana Oke Danselnya juga sudah ya Nah Sekarang cara cabutnya Dampang loh ini Kamu pakai tangan aja Yang satu ditahan Yang tujuh lubang itu Kamu tahan Pakai tangan kiri Ya Atau pakai tangan kanan Terus Yang Konektor ini Kamu cabut Bisa gak Kamu cabut Bisa Cabut Bisa gak Ya bisa Oke Kalau gak bisa Kamu bisa pakai Konektor ini Eh sorry Bisa pakai konektor Ya Konektor yang hitam Ya Untuk jenis ini Kamu bisa tusuk Dari belakang Begini cara Oke Kamu pakai konektor Yang tadi Ukurannya macam-macam Ada yang ukurannya Berapa tuh Yang 6 cm 10 cm Kamu boleh pakai Kamu bisa sodok Dari ujung Nah Sudah bisa keluar Keluar kan Kamu bisa pakai ini Ya Oke ini kan Buat yang ini Oke Ini sama Dengan yang ini Kamu coba yang lebih panjang Konektor yang abu-abu Coba kamu taruh Ini lebih panjang Ya Ini abu-abu Coba Yang tadi kan Ukurannya 2 cm Ini ukurannya 3 cm Ya Ini kamu Kalau lebih panjang Ini gampang Kamu cabutnya Lebih gampang Nah Ya Seltakan aja Oke Nah Kemudian Kamu coba lagi Ada satu Konektor yang warna biru Yang paling pendek Yang nomor 2 Tadi namanya Shortpack Nah Kamu coba ambil Shortpack Kamu taruh Di tengah aja Di tengah Di bagian tengah Dari 7 lubang tadi Nah Gak usah sampai ke dalam Cukup setengahnya aja Setengah dari ukuran Shortpack itu masuk Ya Khusus untuk Shortpack ini Kamu jangan sampai ke dalam Ya Bagus Bagus Setengah aja ya Jadi kamu masukin Setengah aja Gak usah sampai ke dalam Kalau sampai ke dalam Nanti susah Keluarinnya Yang khusus untuk Shortpack ini Oke Good Nah Sekarang cara keluarin Shortpack Bisa dua cara Satu cara Tadi yang pakai Konektor hitam ini Kamu sodok Nah Ini bisa Ya Kamu sodok 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 Oke Nah Cara lainnya Itu pakai pengukir Nah Ini pengukir Coba kamu Coba kamu Mengukir Ini pengukirnya Ada sisi A Kamu lihat Ada A nya Ada kan Ada tulisan A Sisi A Ada sisi B Kamu lihat Ada B nya kan Ada tulisan B Oke Nah Kamu sekarang gunakan sisi B Eh sorry Sisi A Ini ya Sisi A Ini yang sisi bagian A Kamu taruh di Shortpack nya Coba lihat seperti begini Sudah Terus Kamu Cungkil Atau congkel Ya Ini gini caranya Oke Sudah bisa Nah Kamu lihat Ada roda Warna dadu Coba lihat Ada gak Ada kan Nah Ini cara memasangnya Kamu bisa pakai konektor ini Konektor yang tadi 6 cm bisa 10 cm bisa Coba kamu pasang Nah Nah jadi seperti gini Nah pasang Seperti gini Jadi roda Coba tes pasang Kalian semua tes pasang Sudah Oke Good Nah Ini Ukuran berapa cm Kamu bisa pakai Nih Kamu gunakan Yang tadi 7-4 road ini Ini satu lubang itu Satu cm ini Ini satu lubang Satu cm Jadi ini kamu bisa gunakan Sebagai penggaris Ya Nah kamu mau tahu nih Si roda warna dadu ini Berapa cm Kamu taruh aja di atas sini Berapa cm coba Berapa lubang Berapa cm Berapa lubang dia Dia menempati 2 lubang Ya lebarnya 2 lubang Artinya ini 2 cm Roda ini Ya Ini namanya roda gigi Makanya dinamain 20 T-Jir T itu pitch Gigi Ya 20 T-Jir Oke Nah sekarang kita coba Ambil yang 40 T-Jir Yang mana tuh Yang 40 T-Jir Itu yang warna apa Warna hij Hijau Nah kamu mau bukti ini 4 cm Taruh aja di atas lubang ini Dia menempati berapa lubang Coba Dia menempati 4 lubang Berarti 4 cm Atau dinamakan 40 T-Jir Jadi 40 itu 40 mm Ya 40 mm itu sama dengan 4 cm Ya kan Nah ini 1 lubang 1 cm Jadi ini 4 cm Oke Ini namanya 40 T-Jir with hole Karena ada apa Ada hole-nya nih Nih Kalau yang tadi kan gak ada hole Ini ada 4 hole Lihat Ada 4 lubang Itu gak 1, 2, 3, 4 Oke Nah Sekarang ambil yang 60 T-Jir Nah Ini juga ada hole-nya Ini 60 T-Jir Ini 6 cm Nah Kamu kalau pasangin ke sini Pas ini Ini masih 70 mm Dia 70 kan Nah Ini 60 Jadi sisa 1 lubang Oke Ya Ini mengenai gigi Kalian sudah tahu ya Nah Ini ada namanya Wom Apa ini Wom-Jir Nah Ya Lihat seperti begini Nanti terpakai juga ini Nah Ini cara connect-nya Nanti ada koneksi Kamu pakai ini sama Dengan connector Excel Hitam ini Ya Kamu masukin coba Kamu masukin Nah Lihat Masukin Bisa Bisa ya Oke Kalau bisa Coba keluarin Keluarin Kamu bisa pakai tangan Didorong begini Pakai tangan Didorong Dari ujungnya Terus Di Dabur Oke Ini kalian buat Belajar motor yang Halus kalian juga Keterampilan tangan Ya harus kuat Nah Ini pengenalan komponen Jenis kedua Sekarang next Kita coba Ke jenis ketiga Nah Jenis ketiga ini Banyak cubes Sama frame Kalian coba lihat cubes Nah Cubesnya itu Mulai dari Nomor 1 Eh Nomor 21 Sampai 26 21 Sampai 26 21 Itu warna putih Ini namanya cubes 2 cm cubes Ya Ini ukurannya 2 cm Nah Kalau kamu mau tahu Berapa cm Pakai ini frame Kan ada frame Yang warna ini Kamu lihat Berapa lubang 2 lubang Jadi 2 cm Ya kan Ini 2 lubang 2 cm Ya Ini 2 cm Cubes With connector Nah ini ada Konektornya Jadi kamu bisa pasang Coba kamu pasangkan Warna putih ini Dengan warna Orange Nah Jadi kita belajar Pasang juga Coba pasang Pasang Sudah Pasang jadi begini Coba Bisa Semua sudah bisa 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 pasangnya Seperti begini Oke Good Nah Kamu pasang ini Indikator keberhasilannya Kamu berhasil pasang dengan baik Apabila Tidak ada rongga Lihat Sama sekali Presisi banget Dia tidak ada rongga Sama sekali Kalau kamu kurang masuk Kamu bisa putar-putar Nih Diputer-putar Sampai dia Rapat Jadi tidak boleh ada rongga Harus rapat Rapat dan rata Semuanya Coba kamu lihat Sudah Sudah rapat dan rata Sudah ya Oke Good Nah Kamu cara Bukanya sama Bukanya di putar Kalau susah diputer Nah diputer Seperti begini Nah ya Ini cara pasang Dan cara melepasinnya Kalau misalnya terlalu keras Kamu puter Nah caranya diputer Begini Ya Ya Good Ini yang 2 cm Cubes Dengan Konektor Kemudian Nomor 27 Sampai nomor 30 Itu namanya Triangle Cubes Ya Ini triangle Triangle Kamu coba cari Triangle Jadi dia bentuknya Segitiga Dia ada Konektornya juga Ya Ini segitiga Ada 4 macam warna Betul Ya Ada warna putih Ada warna orange Ada warna biru Ada warna Daju Ya Oke Next Nomor 31 Sampai Nomor 36 Nah itu namanya Convex Ya 31 sampai 36 Itu konvex Itu artinya Seperempat lingkaran Nah Lihat Seperti begini Seperempat lingkaran Ini Ini kalau kamu sambung-sambung Bisa jadi lingkaran Nah Coba Kamu bisa sambungin Jadi lingkaran Coba lihat ya Gimana cara sambungin Supaya jadi lingkaran Nah Tuh Jadi hampir menyempur Rumpai lingkaran Tapi tidak lingkaran Soalnya Jadi bisa begini Ya Ini Kamu boleh coba Nanti aja Nanti aja Ini Ok Nah ini yang namanya Conteks Atau Seperempat lingkaran Sekarang Kita mau Ke Yang selanjutnya Itu namanya Con Kef Ya Kalau ini kan Konjolnya keluar Ya tadi Convex Kalau Con Kef itu Dia Kedalam Cepung Jadinya Coba lihat Cari Ada nggak Cepung Cepung Seperti Begini Ya Ini juga Ada Ini ada Tiga macam Warna Putih Orange Sama Biru Oke Tiga macam Warna Ini Konfet Terus Berikutnya Ini ada Yang namanya Frame Frame Ukuran 5x5 Warna Dan Ini Frame Ini Artinya 5 cm X 5 cm Satu lubang Itu Satu cm Ya Ingat ya Satu lubang Satu cm Jadi ini Kamu belajar Matematika Juga Ada 5 lubang Jadi 5 cm Ya Ada warna Dadu Ada warna Putih Oke Selanjutnya Nah Ini ada Cubes Ya Ini ada Namanya 6 volt Cubes Dia nggak ada Konektor Seperti tadi Sebenarnya kan Ada konektor Ini nggak ada Konektor Ya Jadi dia Sama sekali Nggak ada Konektor Oke Ini ada Dua macam Warna Ada warna Kupi Ada warna Orange Ya Oke Oke Good Ini tentang Cube Sama Frame Next Ini simpan dulu Disimpan dulu Oke Disimpan dulu Di kantong Next Nah Ini Ada Namanya Macam-macam Ini Ini ada Semi Crasco Nah Ini buat Baju Buat kerangka Bajunya Si robot Nanti Misalnya Saya kasih Contoh Ya Saya ada Buat Robot Ya Tuh Jadi bisa Buat Seperti Begini Nanti Ini Bagian Atas Ya Nah Dikasih Kayak Kerangka Kerangka Atas Terus Yang nomor 46 Itu kerangka Bawah Yang 47 Sama 48 Itu ada Di dalam Sini Nah Kalau kamu Mau lihat Ya Seperti Begini Ya Nanti Di bagian Ini Di badannya Di dalam Badannya Oke Nanti Bisa pasangnya Begini Nanti Di dalam Pelajaran Itu Kamu akan Pasang Seperti Gini Kemudian Nomor 49 50 Itu Tangannya Robot Nah Ini Tangannya Nih Ya Tangan Ini Dua Kamu bisa Bergerak Gerak Nanti Ya Nah Bisa Statis Bisa Bergerak Bisa Bergerak Oke Ini tangannya Tuh Ya Oke Ini pengenalan Komponennya Untuk Yang Robot Yang dipakai oleh Si robot Selanjutnya Itu disimpan dulu Semuanya Yang Komponen-komponen Robot Selanjutnya Ini Kartu-kartu Nah Selanjutnya Ini Kartu-kartu Yang dipakai Nah Kita lihat Kamu buka Dari tempat kartunya Kartunya itu ada Dimana Ada di dalam Sini Nah Kamu lihat ya Ada di dalam Sini Kamu keluarin dulu Semua Alat-alat Tadi Dikuarin Nah Ini ada di dalam Sini Kamu buka Ya Nah Ada di dalam Sini Ya Di dalam Sini Oke Kamu keluarin Nah Ada di dalam Sini Kamu buka Nah Buka Mulai dari Yang ini Dulu Yang ada Tulisan Start Nah Lihat Ada Kartu Start Ada kan Ini kamu lepasin Kamu lepasin Dari kerangkanya Dilepasin Ya Semuanya dilepasin Dilepasin Oke Sudah dilepasin Sudah dilepasin Ini om sudah lepasin Jadinya seperti begini Nah Coba Sudah dilepasin semuanya Lepasin ya Semuanya lepasin Oh Jadi banyak tuh Kalau sudah dilepasin Dari kerangkanya Tadi Oke Sudah lepasin Ya Sudah tumpuk ya Ditumpuk Lepasin Ada yang jenisnya Ini namanya Single Ya Ini yang Yang ukurannya Single Ada yang ukurannya Double Nah Yang lebih panjang-panjang Seperti begini Nih Ada yang panjang Seperti begini Ini yang panjang Ini yang pendek Semuanya dibuka dulu Dari kerangkanya Karena kita mau pakai Ya Oke Nah Ini Misalnya kartu start Ya Dia itu bolak-balik Depannya warna hijau Dasarnya Belakangnya itu warna Abu-abu Nah Seperti begini Dasarnya Oke Jadi bisa bolak-balik Nah Cara pasangnya bagaimana Kalian lihat Misalnya Saya ambil Yang Ini Ya Coba cari Yang front Coba kalian Ambil aja Contoh salah satu kartu aja Terserah Nggak usah harus yang sama dengan om Yang penting ada dua kartu single ini Om mau kasih tahu Cara pasang kartu Lintasan ini Seperti apa Supaya nanti kalian Nggak salah pasang Nah Misalnya gini ya Misalnya om punya dua macam kartu Om mau pasang Nah Gimana nih Jadi yang depan Bagian depan itu Cuma bisa pasang sama bagian depan Jadi bisa matching Ya Bagian belakang Sama bagian belakang Ya Nah Depan sama depan Belakang sama belakang Baru dia bisa matching Ya Coba Dipasang Cara pasangnya begini Nah Pasangnya itu Tuh Depan Cuma bisa sama depan Depan Sama depan Ya Kalau kamu depan Sama belakang Dia nggak akan matching Ya Dia nggak bakalan bisa masuk Tuh Kamu lihat Kalau Depan Sama belakang Dia nggak bisa Harus yang depan Sama depan Jadi Dia konektornya ini Ngepas Nah Di bagian sini nih Ini bagian konektor Sini nih Kamu coba Pasang Nggak pasang Nah Dia bisa begini Bisa begini kan Jadi pas Ya Begini pas Nah Nah kalau begini Nggak bisa Jadi kalian Nerti ya Cara pasangnya Dan cara pasangnya itu Harus dari atas ke bawah Misalnya begini Misalnya begini Dari atas ke bawah Misalnya begini Atas ke bawah Begini Ya Kalian harus pasangnya Dari atas ke bawah Jangan didorong dari samping Begini Nggak bisa Ya Kamu mesti dari atas Ke bawah Oke Jadi pas Pas Oke Gerti ya Cara pasang kartu lintasan robot Ini kartu lintasan robot Ya Kemudian selanjutnya Ini ada namanya kartu koding Nah Kartu koding ini Kamu cari Nah ini kartu koding nih Tuh banyak Ya kan Coba dikeluarkan Kartu kodingnya Dilepasin Nah sekarang lepasin semua Dari kerangkanya Dikeluarin aja semuanya Dilepasin Nah lepas Lepasin ya Dilepasin Nah dilepasin Jadinya seperti begini Nah Gondor dilepasin Jadinya seperti begini Start Ya Start Start itu Kamu mau tahu Kualitinya Sama Fungsinya Kartu koding ini ada Apa saja Kamu lihat di halaman 60 Kamu buka Nah halaman 60 Misalnya yang ada tulisan start ini Buat apa sih Gitu ya Ini kuantitinya 4 Maksudnya ini 4 sisi Dia kan cuma secara fisik ada 2 Ya kan Secara fisik ada 2 2 Tapi karena bolak balik Dia jadi 4 Betul gak 2 Bolak balik Jadi 4 Ya Dia bolak balik Jadi ada 4 Ini sisi depan Ini sisi belakang Ya Ini dibuka dulu semua Disusun Sesuai dengan kategorinya ini Jadi yang start Sama start Jadi 1 Kemudian Kamu susun Sesuai dengan Urutan kartu Di halaman 60 Kamu buka Buku Buku robotnya Halaman 60 Nah Mulai dari start Sudah start Yang Merah Merah itu artinya Berhenti Ya Yang merah Oke Merah Kamu urutkan Susunannya Kemudian ada Gambar Seperti rantai Seperti rantai Rantai Nah Seperti rantai Rantai begini Ya Diurutin ya Ada rantai Warna Dadu Ada rantai Warna Gijau Masing-masing Ada Dua kartu Ya Maksudnya Dua itu Borok balik Jadi dua Cuman satu Tapi kali dua Jadi ada dua Ya Satu Borok balik Jadi dua Ya Masing-masing Ada satu kartu Tapi dikali Dua Nah kemudian Ada dua Ini ya Masing-masing Dua Dua Ini dua Oke Nah Kemudian ada kartu Apa lagi Ada kartu Yang bintang Nah Bintang-bintang Nih Ya Nanti itu kepake Nanti dijelasin Waktu Pelajarannya Masing-masing Tapi Om mau Bintang kalian Tersifikasiin aja dulu Ya Yang bintang-bintang Kemudian yang Dadu-dadu Ya Tadi yang warna kuning Semua Dilihatin satu Kemudian yang Dadu-dadu nih Yang warna Dadu-dadu Ada tulisan If And Or Do Else Ya Ini yang dadu-dadu Dadu muda Ya Yang dadu muda Dijadikan satu juga Dikompokin Yang dadu tua juga Yang dadu tua Ya Yang ada kayak gambar Ini Hati Tuh ya Gambar seperti Perisai Yang jadikan satu Oke Dikompokkan Kemudian Yang warna yang biru-biru Juga nih Yang warna yang biru-biru Ya Warna yang biru-biru Dikelompokin Jadi satu Yang ada Panah maju Mundur Ya Yang warna pinknya Kurang 4 ya Apa Warna pinknya Kenapa Warna pinknya Kurang 4 Maksudnya Pinknya itu kan Ada Nih Misalnya If ya Yang if itu Cuman ada Satu Cuman ada Satu Terus Yang Iya Totalnya Ada lima Yang if Satu Oh Bener-bener Empat Gini caranya If Do Else N Nah kamu lihat Ada or Di belakangnya Betul gak Dia borang balik Dia jadi borang balik nih If nya satu Do nya satu Ya Terus Or nya satu Nah Or sama N Itu jadi satu Kartu Or sama N Jadi satu Kartu Ya Jadi totalnya Dia cuman ada Empat Memang cuman ada Empat Ya Satu Dua Tiga Empat Tapi Or sama N Itu satu Ya Or sama N Itu dalam bentuk Satu Kartu Tinggal kamu Bulat balik aja Nanti Ini or Depannya Belakangnya N Ya Or N Oke Oke Ya bagus Kamu teliti Ya Nah selanjutnya Ada yang warna hijau Kalian lihat Ada yang warna hijau tua Nah bedain Ada hijau muda Ada hijau tua Kalau yang warna hijau tua ini Semua berusaha Berhubungan dengan suara Kamu mau perintahkan robotnya Meluarkan suara apa Nanti bisa disini Sakore Nanti robotnya sakore Gitu ya Nanti Kamu pakai patu koring Seperti Ya Kamu kelopokin Yang hijau tua Ini buat suara Yang hijau muda Nah Ini hijau muda nih Hijau muda itu Buat lampu-lampu Ini semua Macem-macem Warna lampu Jenis-jenisnya Nanti Kamu kelopokkan Jadi satu Yang warna hijau Mudah Oke Nah Kalau sudah Ada lagi yang berupa Angka-angka Nah yang abu-abu tuh Warna yang abu-abu Itu semua angka Ya Ada angka Satu sampai sembilan Oke Satu sampai sembilan Kalian kelompokkan Ya Kelompokkan Jadi rapi Nah dikelompokkan Rapi Nah kalian kelompokkan Rapi Ya Oke Sudah Sudah selesai Melompokkannya Semua Kalau sudah Kita mau siap-siap Mulai bermain Nah Frame Breaknya tengah-tengah Kamu keluarin aja Itu udah gak kepake Ya Yang tengah-tengah itu Tadi ya Seperti begini Nah yang tengah-tengah itu Dikluarin aja Dicabut Ya Jadi nanti Seperti begini Ini gunanya Nanti Untuk tempat Kartu coding Ya Nanti kartu coding Kamu taruh disini Oke Ya Ini tempat Kartu coding Ya Ini buat Frame ini Gunanya untuk Menempatkan Kartu-kartu coding Oke nanti Robot ini Kita baca Ya Oke Next Nah Ini kamu lihat Ini ada di Halaman Halaman 64 64 dan 65 Ini Ya Ini 64 dan 65 Ini kartu Ini lembaran ini Buat belajar matematika Nanti di sesi Hari keempat dan hari kelima Nah Ini kamu bisa Potong Kamu nge-lami nothing Seperti ob ini Ob ini jadi nge-lami nothing Seperti gini Nanti Mami sama Dedi bisa Digunti Nilamin nothing Seperti gini Ya Kalau nge-lami nothing Juga boleh Taruh tetap di dalam buku Tapi nge-jaga Baik-baik Bukunya Jangan kena air juga Jangan kena air Jangan ditepuk Oke Terus ada Semacam aksesori Seperti ini Aksesori Jadinya nanti Kamu bisa tempel Jadi mobilnya Seperti gini Mobil pemadaman Nah Kamu bisa tempel Tempel Nah Bisa digunakan Jadi seperti gini Nanti Tempel-tempel mobilnya Jadi mobil pemadaman Seperti gini Ya Ya ini aksesoris Aksesoris Ya Aksesorisnya Juga nanti Kepakai ini Nah Sekarang kita Mau mulai belajar Soalnya waktunya Sebenarnya udah Satu jam lewat Ini Ada tujuh konsep coding Yang akan kalian Pelajari Selama Enam hari Hari ini kita Khusus belajar Tentang sequence Ya Sequence itu apa Sequence itu Urutan Jadi urutan Satu langkah Atau perintah Yang dirancang berdasar perintah Atau perintah spesifik Ya Jadi misalnya Saya mau jalan Dari Dari Kamar saya Ke kamar mandi Harus maju Berapa ugin Nah itu sequence Sampai urutan Ya Nah seperti apa Sebenarnya Kalian harusnya Merakit ini Sisami Nanti ada Home learningnya Om sebutnya Home learning Supaya kamu bisa Learn at home Nah ini cara Merakitnya Nanti kamu bisa Merakit Ya di rumah aja Ini merakitnya Kalau seperti begini Karena bawa waktu Begini ya Nah Oh mau jelasin Hari ini Kita mau Minta si Sami Sami ini Nama robot ya Nama robotnya Kita kasih nama Sami Sami ini Mau berkunjung Ke rumah si Hami Nama temennya Hami ya Sami harus melewati Dua ruangan Untuk mencapai Rumah kami Nah sekarang Kamu susun dulu Lintasannya Seperti gini Coba Cari set Dapur Taman Sama yang Kartu kuning Seperti gini Yang polos Coba Susun dulu Semua orang susun dulu Susun dulu Susun dulu Susun dulu Coba Ya Sudah Sudah Susun semuanya Kartu lintasan robotnya Sudah disusun Cuma butuh 4 kartu Lintasan robot Ya Start Yang ada Meja makan Taman Yang ada Kor bunga Satu Sama Yang aku polos Warna kuning Seperti gini Sudah Oke Semuanya sudah ya Nah Sekarang om Mau nanya Kalau dari Dia mulainya Dari start Menuju Ke yang Halaman yang kuning ini Dia harus maju Berapa langkah Berapa langkah Pakai jari Coba Pakai jari Satu langkah Atau dua Atau tiga Atau empat Berapa langkah Coba Tiga Ya Oke Tiga Yang lain Coba Mana yang lain Yang lain Berapa langkah Oke Yang ketiga Yang nomor tiga Ini ada Pon bunga Pon bunga Oke Nah Kalau sudah Kalau sudah Tersusun Agak cepat Ya Agak cepat Ya Mami Sama Dedi Bisa bantuin Ya Kalau Dedenya Belum Nanti Harus maju Tiga langkah Lihat Maju Ke rumah Makan Satu Langkah Maju Lagi Ketangan Yang ada Pon bunga Satu Satu Langkah Maju Lagi Ke rumah Hami Satu Langkah Jadi Satu Tambah Satu Tambah Satu Jadi Totalnya Dada Langkah Tiga Langkah Ya Jadi Dada Tiga Langkah Ya Oke Nah Lintasan Robot Sudah Susun Semuanya Sudah Nah Kalau Sudah Sekarang Kita Mau Menyusun Program Kodinya Kita Mau Minta Si Robot Itu Membaca Kartu Kodi Ya Boleh Ini Lihat Lihat Di Presentasi Om Di depan Ini Kelihatan Kan Kelihatan Kan Layar Besar Ini Start Meja Makan Oke Sudah 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 Semuanya Kartu Lintasan Robot Sudah Teres Nah Kalau Sudah Sekarang Kita Mau Perintahkan Si robot Untuk Bisa Berjalan Di Atas Kartu Lintasan Tapi Gimana Caranya Kita Harus Program Dia Itu Program Menggunakan Kartu Kodi Nah Kamu Siapkan Siapkan Lima Kartu Kodi Ini Kartu Kodi Start Kartu Kodi Maju Sama Kartu Kodi Yang Warna Merah Oke Sudah Nah Siapkan Dulu Siapkan Dulu Empat Macam Eh Lima Kartu Tersebut Nah Kalau Sudah Nah Ya Ini Selalu Diawali Oleh Start Ya Start Itu Artinya Mulai Membaca Terus Maju Nah Maju Artinya Maju Tiga Langkah Sama Diakhiri Dengan Merah Merah Itu Berhenti Membaca Oke Nah Udah Udah Siapkan Lima Kartu Kodi Ini Sudah Oke Kalau Sudah Nah Kamu Pasang Kedalam Kartu Ini Kedalam Frame Ini Coba Pasang Pasang Mulai Mulai Dari Start Ya Tadi Kan Start Kemudian Maju Nah Maju Ya Maju Satu Langkah Maju Lagi Satu Langkah Maju Lagi Satu Langkah Ada Tiga Langkah Maju Oke Ya Kemudian Berhenti Membaca Nah Gitu Susun Dulu Seperti Gini Coba Sudah 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 Susun Semuanya Sudah Wah Jangan Jangan Diangkat Enggak 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 Sudah Oke Ya Oke Kalau Sudah Oke Ya Ya Sama-sama Ya Nah Sekarang Kita Nyalain Si Robot Nya Ini Nyalain Nyalain Di Bagian Belakang Ini Kamu Lihat Ada Switch Ini Switch On Off Kamu Lihat Ada Kamu On Nanti Ada Suara Seperti Begini Ada Nggak Coba Dion Robot Dion Dion Nggak Usah Matiin Sampai Nanti Pelajarannya Berakhir Dion Terus Nanti Kalau Dion Robot Bisa Ada Warna Warna Seperti Gini Di Jepang Ya Ganti Mbak Ya Halo Sudah Semuanya Sudah Kalau Sudah Nah Kalau Sudah Nah Sebenarnya Kalau Tiga Kartu Ini Kamu Bisa Persingkat Jadi Seperti Begini Nah Sebenarnya Kamu Bisa Persingkat Jadi Begini Oke Nah Kalau Sudah Kamu Lihat Di Lintasan Ini Ada Garis Putih Betul Nah Letakkan Si robot Ini Di Antara Dua Garis Putih Tersebut Dan Matanya Robot Ini Lihat Ada Matanya Matanya Robot Ini Harus Taruh Di Tengah Tengah Di Atas Kartu Start Jadi Kamu Taruh Ini Nah Gini Sudah Harus Rata Ya Dia Harus Di Semua Sudah 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 Meletakkan Robot Di Atas Kartu Kodi Sudah Oke Kalau Sudah Sekarang Kita Minta Robot Membaca Caranya Bagaimana Kita Pencet Play Ayo Kita Pencet Play Nah Sudah 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 Nah Lihat nih Lihat video ini Lihat video ini Lihat contohnya Lihat contohnya ya Adik-adik Lihat contohnya semua dulu nih Coba Lihat Nah Seperti begini Sudah Sudah Sudur Baca Semuanya Sudah Oke Kalau sudah Sudur Baca Bila Gini Oke Sekarang Kita Minta Robotnya Berjalan Di atas Lintasan Robot Nah Seperti gini Kalian letakkan Di atas Kartu start ini Nah Letakkan ya Letakkan robotnya Di atas kartu start Kepalanya Hadap ke Rumahnya si Hami Kepalanya Hadap ke depan Ya Seperti Begini Sudah Sudah Contoh Lihat videonya dulu Lihat Lihat videonya dulu Kembali videonya Oke Kalian letakkan di atas start Kemudian pencet play Coba Pencet play sekarang Seperti om ya Pencet play Dia Robotnya Akan berjalan Di atas start dulu Kurang lebih 45 detik Karena kalian Baru pertama kali Ibu pin Dia akan jalan 45 detik Di atas Start Dia lagi Menyesuaikan diri dulu Ibarat mobil itu Dia lagi Panasin mesin dulu Ini jadi home learning aja Kalian bisa coba home learning ini Di Ini ada contoh berikutnya Kalian bisa pelajari di rumah Yang dia kalau belok Ini belajar dari rumah aja Looping Looping itu apa sih Looping itu serangkaian langkah Yang baru pulang beberapa kali Jadi misalnya ya Misalnya om Anto ini mau suruh Sisi Jalan ini dari start Dari start sini Mau ke Kamar Nah Terus dia jalan ke kamar Balik lagi Terus Jalan lagi ke kamar Balik lagi Nah Kalau kamu buat Pakai kamar Dengan panjang nih Maju Maju Mundur Mundur Maju Maju Mundur Mundur Padahal sama kan Yang Om lingkarin merah ini Dengan Om Yang biru ini Sama kan Rangkahnya sama Jadi kalau rangkanya sama Kita bisa persingkat Kita buat singkat Ini demikian Nah Lihat ya Tuh Jadi demikian Jadi pakai kartu Looping Namanya ini Kita rasa praktek aja Kita rasa praktek ya Kita rasa praktek Kalian buat Seperti ini Enggak 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 Kalian pakai robot Pingguin aja Hari ini Pingguin aja Ya Nah sekarang Susun Lintasanya dulu Susun Lintasanya Seperti ini Buat Ini kartu Kodinya Nah Kalau kamu buat kodinya Tanpa Looping Karanya Begini Ya Ini kalau Tanpa Looping Nah Kita mau persingkat ya Kalian lihat nih Ada yang sama Ya Ada yang sama Kalian lihat Kiri maju Kanan maju Ya kan Kiri maju Kanan maju Itu sama kan Rasaan si robotnya Jadi pertama Dari start Dari start Dia maju Sesudah maju Dia belok kiri Sesudah kiri Dia maju Sesudah maju Dia belok kanan Sesudah belok kanan Dia maju Sesudah maju Dia kiri Terus maju Terus kanan Terus maju Nah Ada gerakan-gerakan Yang sama Nih Kita 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 Ya Araknya Nah Coba lihat Nah Ya Coba kita Ayo Kita pasang Pondingnya Kamu bisa pakai Boltra Ponding Ya Nah Bisa jadi Dua frame Jadi satu Oke Ini ada dua frame Yang dijadikan Satu Kamu pasang Mulai dari start Oke Kalau dia sudah selesai membaca Letakkan robotnya di Atas Kasih tahu Kasih tahu kalian Bagaimana cara Menggunakan looping Ya Coba lihat Layar presentasi di kiri sini Coba Layar presentasi Kamu lihat Kalau kamu tidak menggunakan Atur rantai ini Kamu Nah Maju Coba kalian Menggunakan robot kalian Kita sama-sama belajar Bagaimana si robot Kita berikan perintah kodi Sama dengan dia jalan Ya Coba kita mulai dari start Robotnya dari start Ya lihat Robotnya Dia mulai dari start Terus dari start Dia kemana Dari start Dia Kemana Kemenang makan itu Datunya harus maju Nah Ini Dia Coba Coba Sama-sama belajar ya Ini Pinguinnya Dari kartu start Yang mau maju Betul gak? Maju Nah Maju kan? Maju satu langkah Oke Maju satu langkah Kamu lihat Di layar Maju Kemudian Dia belok ke kiri Belok ke kiri Artinya dia cuma Putar badan ke kiri Ya Lihat Dia cuma putar Oke Nah Dia sudah belok kiri Dia maju lagi Ke depan Nah Kamu lihat dia maju Sesudah Sesudah maju Ya kemana? Kemana? Ke kanan Ya ke kanan Sesudah belok kanan Sesudah belok kanan Dia akan Ya maju lagi Oke Sesudah maju Dia belok Kiri Ya gak? Sesudah belok kiri Dia maju Ya Sesudah maju Dia belok kanan Terus sudah belok kanan Terus sudah belok kanan Dia maju lagi Nah Dapetlah kiri Ya kan? Oke Sampai disini dulu Kalian sudah mengerti Jalan yang si robot ini Kalau ngerti Bilang oke 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 Ngerti ya? Nah Ini di rumah Kalian bisa nih Buat nanti Tikus Sama kucing Ya Tikus sama kucing Kalian bisa buat Semacam gini Ya Nah Mau Mengajak si Pingguin ini Bermain-main di taman Bersama Pura-pura Nah Sekarang kita mau buat dulu nih Lintasannya Kalian kemarin sudah buat ini Semuanya bisa Buat ini Bisa Kemarin bisa Bisa ya Oke Good Nah Sekarang Kita mau buat Program Yang namanya function Kartu function itu Ada Seperti ini Yang bintang Bintang Yang ada bintang merah Kemudian Bintang warna apa lagi Selain bintang merah Bintang hijau Sama bintang Biru Ya Ada tiga macam bintang Untuk kali ini Kita akan coba Membintakan bintang biru Ya Coba kita buat ini dulu Bant Apa Lintasan robot Yang dulu Nah Buat saya seperti ini Coba Yuk kita sama-sama Buat Dintasannya Mulai dari Start Kemudian Maju Nah Maju Dintasannya Nah Robot S Kura-kuranya ini Kalian perlu Retatkan Ya Sudah belum Direkatkan Ke kartu Biru Yang panjang Kartu yang bintang Biru panjang Kamu lihat Kartu biru Bintang panjang Udah Nih Direkatkan Kalau yang belum Direkati dulu Caranya begini Caranya begini Nah Caranya begini Kalian ambil Ya Kalian butuh Yang namanya ini Nah Seperti ini Ada gak Plastik seperti ini Coba Ya Ambil Satu Ya Keluarkan Satu Satu aja Satu Satu aja Cuma butuh Satu Ya Keluarkan Satu Kemudian Maju Tiga Nah Start Maju Tiga Berhenti Oke Scan dulu Yang ini Yang ini Scan dulu Nah Robert Robert Bintang Bintang Boleh Skinya Scan Tiga Scan Poging yang Program Utamanya ini Oke Terus sesudah itu Scan lagi, sekali lagi Ini mesti dua kali scan Ini program coding utama Jadi dia tujuannya mau kemana dulu Nah, sesudah sampai di bintang biru Dia kan mau bermain Nah, caranya bagaimana Kalian lihat bisa Kalian Tartu Bintang Biru Nah, coba ambil bintang biru Presentasi Nah Ada Scan Yang pertama Sudah yang pertama Terus yang kedua Nah, coba ambil aja Sudah Coba kalian lihat Di layar dulu Ini ada Montonnya Nah, oke Coba kalian Jalankan robot kalian Coba Nah, sekarang Kita mau mempraktekkan yang namanya Conditional statement Nah, conditional statement itu apa? Itu adalah sebuah perintah Tergantung dari kondisi yang kamu inginkan Misalnya Misalnya ya Misalnya kondisi itu seperti gini Jika hujan Maka bawa payung Ya, itu kondisi Nah, jika ada hujan Bawa payung Atau Jika melewati bintang biru Menyemprotkan air Nah, jika apa Maka apa Gitu Ya, ngerti ya? Nah, kita langsung praktek aja Supaya lebih ngerti Oke Kemudian yang satu lagi Itu namanya events Events itu Kejadian Bahasa Inggrisnya kejadian Jadi Di dalam game ini Di dalam permainan kita ini Events itu ada 4 Nah, coba kamu ambil kartunya 4 kartu ini Kartu hati Kartunya mana kartu? Coba lihat nih Kartunya mana? Kartu event Coba kamu ambil 4 kartu event ini 4 kartu event ini Coba Nah, ini Coba ambil yang pertama Yang seperti perisai nih Coba lihat perisai Ada Kartunya seperti perisai Ini kartu event nih Event Perisai Ya Halo Kok gak Kok gak ada seorang Kemudian Kartunya ada lagi Di balik perisai itu Ada kartu seperti Angin ini Muter-muter Ya Oke Nah, kemudian ada lagi Kartunya bentuknya hati Nah Di belakang hati Itu ada seperti Ini seperti pesta Kembangi Api Nah Ya Oke Jadi ada Dua kartu Dimana Setiap kartu ada dua event Oke Nah lanjut Nah Nanti Kartu yang conditional Yang seperti if And do Itu bisa digabung dengan kartu events ini Ya Kita langsung praktek aja Supaya kamu lebih ngerti Nah Nah sekarang ceritanya begini Ceritanya Nanti ada Truk pemadam kebakaran Ya Nah Ada truk pemadam kebakaran Dia akan berjalan Dari start Menuju ke Bintang biru Oke Dia akan melewati Yang namanya Dapur Atau Melewati Tempat makan Kemudian melewati kartu hati Kemudian sampai di bintang biru Oke Nah Sekarang kamu mau tanya Kalau dari start Menuju ke bintang biru Dia harus maju berapa langkah Berapa langkah Dari start Ke bintang biru Berapa langkah Kamu pakai apa Eleksi Tiga Tiga Betul Harus maju Tiga langkah Ya Oke Nah sekarang Susun dulu lintasan robotnya Seperti ini Coba Ayo Nih Susun lintasan robotnya Seperti ini Coba susun dulu Lintasan robotnya Seperti ini Mana Lintasan robot Sekarang kita mau susun Kartu podi Kita mau buat programnya Supaya si mobil pemadam ini Bisa Menyelamatkan si kucing Ya Bagaimana caranya Coba kita lihat Nah Kamu harus buat Program poding utama dulu Nah Program poding utama itu adalah Nih Nah Ini program kartu poding utamanya Buat dulu Nah Kita scan dulu Scan dulu Di scan Sudah di scan Yang program poding utama ini Semua sudah di scan Oke Kalau sudah Coba lihat Kita perlu scan Tiga kali Ini soalnya Menggunakan Beberapa program Ya Nah Program berikutnya Nah Program berikutnya adalah Ini Nah Berikutnya ini 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 artinya apa Adik-adik coba lihat Ini artinya Jika si robot ada di bintang biru Ya Dia akan memutarkan Ini Ini mutar Roda gigi ini Yang ini Ya Dia akan memutarkan ini Sebanyak Tiga kali Mutarnya ke arah kanan Oke Dia akan mutar ke arah kanan Sebanyak Tiga kali Kemudian Ini mutarnya Buat apa Buat Menjatuhkan Si api Oke Ini ceritanya Dia mau Menyemprotkan api Nah Terus Dia menyemprotkan air Nanti ada suara Dia menyemprotkan air Yang hijau ini Hijau Yang ada Gambar Seperti Menyemprotkan air Dia akan menyemprotkan air Ke api Nanti ada suaranya Ya Selesai Dia menyemprotkan air Ke api Dia berhenti Nah Ya Oke Kita coba scan ini Scan Oke Sudah Sudah selesai Scan program kedua Oke Kalau sudah Kita ke program ketiga Ya Kita program ketiga Nah Coba lihat Ini program ketiga nih Agak panjang Nah Ini program ketiga Yang paling bawah Yang paling bawah ini program ketiga Nah Coba Ini perlu dua frame Dua frame Seperti ini ya Ini pertama Mulai dari GIF GIF Kita scan Ini scan yang ketiga ya Scan program yang ketiga Kita minta robotnya Untuk Scan Jalan program ketiga Oke Oke Sudah Kalau sudah Nah Kita Letakkan robot Di atas lintasan Nah Coba nih Kita letakkan robot Di atas lintasan Semuanya Taruh di atas posisi start Sudah Sudah semua Kalau sudah Kita mau menyaksikan Robot yang kalian program ini Dia bisa memadamkan api Nah Coba kita lihat ya Kita lihat bagaimana dia memadamkan apinya Om kasih lihat videonya dulu Sebelum kalian mulai Ini Nih Kalian lihat nih Tadi kalian udah Scan tiga kan Nih Coba lihat ya Ini scan yang pertama Ini scan yang kedua Ini scan ketiga Oke Nah Jika sudah scan Tiga program ini Kita baru Masukkan robot Kelintasan Kalian sudah scan Tiga program ini Sudah 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 Ini bisa memadamkan api Coba lihat Tuh Dia warnanya biru kan Lampunya Nah Pada saat Dia di kartu hati ini Kamu lihat Warnanya merah Lampunya Sama mengeluarkan suara Iuuu Nah Kemudian Sampai di bintang biru Dia akan Lihat Menjemburkan Tuh Apinya padam kan Apinya jatuh Padam Ya Oke Sekarang kalian coba sendiri Ayo Kita play Ya Iya Satu padam Satu lagi Ketinggalan Nah Kalian bisa modifikasi Puternya banyakan Kalau puternya banyakan Dia bisa Lebih kuat kan Puterannya Kamu boleh coba Dia muternya Jangan 3 kali Muternya 4 kali 5 kali Coba Ya Nah Dia pasti bisa Iya Harusnya bisa begitu Betul 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 Oke Good job Sky Oke Next Denzel dulu Denzel Ya Kita lihat Apakah Berhasil Memadamkan api Yeah Apinya dua-duanya Berhasil dipadamkan ya Luar biasa Pas ini Sip Good job Edrik Yang sudah selesai Kamu coba lagi Kalau misalnya Rodanya itu kan Programnya cuma Satu Cuma ke kanan Yang ini Coba kamu buat ke kanan 3 ke kiri 3 kali Apa yang terjadi Coba Yang ini Coba Ini buat Ke kanan Sama ke kiri Nah Jadi ke kanan 3 Ke kiri 3 Coba Apa yang terjadi Coba Scan lagi Jadi kamu Mesti mulai scan Dari Kartu kodim utama Lagi ya Dari langkah pertama Kedua Ketiga Kamu mau scan Bulat Jadi kamu bisa Modifikasi Misalnya Suaranya Berbeda Lampunya Berbeda Tinggal Kamu ganti aja Kartu kodimnya Oke Sudah ngerti Sampai disini Tema ini adalah Robot di pabrik Jadi Seperti Di pabrik-pabrik Yang modern Sekarang ini Mereka Rata-rata Sudah menggunakan Teknologi Robot Jadi kenapa Pakai robot Ayo Om tanya Kenapa Pakai robot Supaya Apa Ada yang Mau jawab Iya Biar kerja Lebih cepat Iya Biar kerja Lebih cepat Apalagi Iya Terus Apalagi Iya Kerjanya Kerjanya Satu Lebih cepat Biasanya Robot itu Kan sudah Diprogram Dia Biasanya Akan lebih cepat Daripada manusia 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 itu bisa capek Kalau robot itu Biasanya Lebih kuat dari manusia Dia mau 24 jam Jalan terus Juga bisa Iya Nah Terus nomor dua Itu untuk menghemat Penaga Manusia Karena kalau Bayar manusia itu Mungkin Awalnya Murah Tapi lama-lama Kalau bertahun-tahun Jadi mahal Ya Jadi Pakai Robot itu Lebih murah Dan juga Lebih presisi Ya Jadi kalau Kamu pasang Misalnya pasang Baut-baut Kalau manusia itu Kadang-kadang bisa bener Bisa gak bener Ya Tergantung Dari situasi Kondisi Badan manusianya Atau Lagi Semangat manusianya Ya Nah Kalau robot itu Dia udah cenderung Presisi Ya Dia pasti menggantar Cenderung presisi Stabil Sepanjang Robotnya gak rusak Oke Jadi Menggunakan robot itu Tujuannya Berefisiensi Ya Sama Efektifitasnya Lebih bagus Oke Terus Kemudian Nah Ini cara merakitnya Kalian coba lihat Ini cara merakitnya Yang Di halaman 47 Ya Kalian harus Merakitnya ini Sama sesuai dengan Petunjuk di buku Ya Kalau kamu ikutin Petunjuk di buku Kamu pasti Bisa melakukannya Dengan Tepat Oke Nah makanya Supaya bisa tetap Kalian gak bisa langsung Sekali Kadang-kadang tuh Harus dua kali Tiga kali coba Ya Jadi misalnya Tadi ada teman kita Yang bilang Om kok gak bisa Nah Sebelum ngomong Om gak bisa Harus coba dulu Ya Jadi Kalau kalian selalu bilang Sebentar-bentar langsung Bilang Om gak bisa Om gak bisa Kamu tergantung orang lain Nah Kamu tuh harus Berusaha sendiri dulu Mesti cari tau dulu Penyebabnya Atau kenapa Nah Apakah sudah sesuai Dengan buku Petunjuk Kalau sudah sesuai dengan buku Petunjuk semua Terus kamu udah coba Dua tiga kali gak bisa Nah Kamu baru tanya Sama Orang tua Atau sama guru kalian Ya Jadi kalian ini Mesti Berusaha Mencoba dulu Diri sendiri Mencoba dulu Ya Nah Nanti lama-lama Kalian sudah tergiasa Bahwa segala sesuatu itu Bisa kita selesaikan Ini namanya Problem solving skills Oke Nah sekarang Om mau kasih lihat kalian Bagaimana Si robot ini Bekerja di pabrik Seperti yang sudah ditunjukkan Teman-teman kalian Tapi om mau kasih lihat lagi Supaya lebih jelas Supaya yang tadi belum kerjakan Bisa mengerjakan di rumah Ya Coba kita lihat ini Entah Jadi selamat menikmati nah, tahap pertama tadi dia mengambil materialnya tahap kedua diolah diolah oleh robot kedua nah, setelah diolah dia akan ke bagian selanjutnya ke bagian inspeksi inspeksi itu apa? inspeksi ya, inspeksi itu diperiksa, ini kerjaannya nih sudah rapi belum? sudah sesuai dengan yang diinginkan? belum? ya kalau sudah lolos inspeksi, baru boleh keluar ini barangnya kalau tidak lolos, tidak boleh keluar nah, dia sudah lolos inspeksi sudah boleh keluar sudah selesai inilah sebenarnya proses kerja robot di pabrik kalau kalian berkunjung ke pabrik ya seperti orang buat piring misalnya dia ambil dulu bahannya setelah ambil di bahannya diolah menjadi sebuah piring sudah menjadi sebuah piring kemudian diinspeksi piringnya ada ada yang pinggirannya nafas gak? atau ada yang pecah-pecah gak? gitu ya kalau misalnya sudah sempurna sudah bagus keluar di packaging harusnya satu lagi nah kalian bisa coba kerjakan lesson 27 nanti kalau yang sudah mengerjakan lesson 26 bisa kerjakan lesson 27 nanti di rumah ya itu prosesnya lebih panjang lagi oke tinggal ditambahin aja hampir sama dengan lesson 26 tapi ditambahin aja sedikit ya nah adik-adik yang belum mengerjakan nanti coba kerjakan sesuai petunjuk buku dulu ya kalau sudah sesuai dengan petunjuk buku kalau sudah berjalannya lancar nah kalian boleh modifikasi ya nah kalian bisa modifikasi misalnya kamu mau lintasannya lebih panjang terus mau tambahin robotnya lagi untuk inspeksi itu bisa semuanya ya terus suaranya kamu mau tambahin suara lainnya itu juga bisa tapi ya sesuai ya sesuai dengan di public jangan di public hore-hore gitu ya oke nah ini siapa Denzel mau bicara apa ya Denzel next kita sekarang mau belajar namanya Kids First Match nah kalian oh yakin kalian semua sudah belajar matematika ya nah kamu gak pernah belajar matematika sama robot kan nah hari ini kita mau belajar belum hari ini kita mau belajar matematika sama robot ya robot kalian ini pintar ya dia bisa disuruh jalan bisa disuruh mengolah di pabrik bisa disuruh padamin api bisa disuruh main sepak bola bisa disuruh main sama pinguin bisa ya nah hari ini dia mau bermain matematika sama kita nah coba kita lihat ya ini konsep yang kita belajar ini namanya algoritma sama variator ya apa itu algoritma algoritma itu bagian dari program komputer yang digunakan untuk mengecahkan masalah yang dinyatakan menggunakan sederet perhitungan atau langkah-langkah dengan sosial matematika yang kita kerjakan kita belajar algoritma sederhana untuk menyelesaikan soal matematika ya ini gak usah dihafal tapi yang mungkin kamu tahu ini tuh sebenarnya bagian dari algoritma ya nah kemudian variable itu apa variable itu adalah kuantitas dalam perhitungan atau program yang diasumsikan bervariasi atau berubah atau mampu bervariasinya misalnya nanti om Anton kasih soal menurut kamu 5 itu berapa-berapa jawabannya bisa macam-macam 5 itu berapa tambah berapa coba 5 itu bisa 2 tambah 3 sama 4 tambah 1 nah itu udah dua variable udah dua kemungkinan ya ya bisa banyak kemungkinan ya oke sekarang kita langsung praktek aja kalau kita ngomong teori aja nanti bisa-bisa ya kita harus praktek sekarang yang paling gampang dulu sekarang kita mau perintahkan si robot ini mencari kubus yang warnanya sama nah mbak ya kita lihat om Anton minta kalian buat dulu lapangan robotnya seperti ini coba buat lapangan robotnya seperti ini harus sama percaya dengan ini ya coba buat kamu buat program coding supaya robot itu bisa berjalan dari start dan berakhirnya di bintang biru ya mulainya di start berakhirnya di bintang biru tapi dia harus melewati kubus yang warnanya sama dia gak boleh lewati kubus yang warnanya beda dia harus lewati kubus yang warnanya sama supaya jawabannya betul nah sekarang kamu buat dulu kartu codingnya coba program codingnya omol lihat nah coba buat dulu program codingnya supaya si robot ini melewati kubus yang warnanya sama nah ceritanya kita minta si robot ini mencari kubus yang sama ya terus maju oke good ya betul itu ya kan selok kiri ya ya oke good nanti caranya mesti scan di kertas halaman 64 terlebih dahulu oke coba kita lihat teman-teman yang lain sudah angin teman-teman yang lain sudah kamu mau belajar matematika ini ada yang harus di scan nah ada yang harus di scan sebelum kita minta robotnya jalan nah sekarang om kasih tau dulu bagaimana robot ini bisa berjalan dengan benar dan hasilnya benar ya nah lintasannya kan seperti ini jadi kalau untuk matematika ini si robot itu selalu mulai dari start berakhirnya di bintang biru ya karena sudah di program robot ini selalu berakhirnya di bintang biru dimulainya di start kamu kalau mau ganti pakai bintang merah itu gak bisa ya selalu harus di bintang biru mau ganti bintang hijau juga gak bisa ingat ya jadi dia selalu berakhir di bintang biru di kartu lintasan bintang biru oke nah nah selanjutnya ini adalah program kartu bondingnya kalau dia mau mencari warna yang sama ya warna yang sama kan kuning nah kuning seperti ini jadi dia harus maju dulu maju dua langkah ke depan kemudian belok kiri terus maju lagi baru sampai dia di bintang biru tapi kalau kamu cuma scan ini ini seperti robot jalan biasa dia gak lagi belajar matematika nah bagaimana caranya supaya dia belajar matematika kalian harus scan dulu ini namanya nah kamu ke halaman 54 coba buka bukunya halaman 64 sorry 64 ya buka bukunya halaman 64 kamu lihat di halaman 64 ini om tunjukin ya lihat di halaman 64 ini nih lihat seperti begini ini ini ada on sama off kamu lihat ada on ada off ini maksudnya apa ini maksudnya supaya robotnya kalau on nanti robotnya ada suara keluarin bunyi-bunyian kalau misalnya dia lagi jalan dia bunyi tapi kalau kamu off misalnya kamu lagi mau mau belajar ini tapi kamu gak mau robotnya keluarin suara karena mama papa kamu lagi tidur siang misalnya gitu ya jadi kamu off jadi kamu off-in nah caranya bagaimana on-offnya kamu tinggal taruh robotnya di atas on aja seperti begini ini ini udah on dia ada suara kan on oke coba kamu taruh di atas off nah langsung mati dia suaranya tes aja kalau sudah mati mau di on taruh aja di atas on aja ya oke nah gampang kan tinggal on off oke ini ini adalah arti dari on sama off nah sekarang kita lagi mau buat lesson 1 nah lesson 1 artinya kamu harus scan dulu dia ini scan lesson 1 dulu ya di scan ditaruh robotnya di atas lesson 1 coba taruh nah nanti suaranya begitu ya kalau sudah ditaruh di atas lesson 1 baru setelah itu di scan nah setelah itu baru scan scan kartu kodingnya nah scan program kartu koding yang sudah kamu buat nah ayo kita scan minta robotnya baca oke sudah kalau sudah sekarang kita minta robotnya untuk jalan di atas lintasan mencari kubus yang warnanya sama nah coba lihat sudah coba semuanya nah dia akan bunyi gitu kalau lewat kubus yang warnanya sama kalau jawabannya benar ekspresi robotnya seperti ini ya kalau jawaban kamu salah atau tidak tepat ekspresi robotnya mukanya merah nah kamu mau tahu ekspresi robotnya seperti apa kalau salah kamu tinggal tuker lintasan robot kamu kamu tuker yang angka 1 kuning kamu ganti dengan angka 3 kuning jeruk coba nah terus suruh robotnya jalan ekspresinya beda coba aja kamu tuker kamu tuker yang 3 merah dengan 3 kuning dengan 1 kuning nah coba lihat ekspresi robotnya kalau dia salah selamat menikmati Nah, kalau salah begini ekspresi robotnya Nah, yang benar dulu, yang benar sudah selesai semuanya Sudah minta robotnya jalan di lintasan, semuanya sudah Sudah ya, semuanya bisa Ditaruh saja, coba kamu taruh Ditaruh saja, habis itu di scan kartu kodinya Nah, habis itu minta robotnya jalan di atas lintasan, caranya begitu Nah, scan dulu, taruh di atas lesson 1 Ya Scan terlebih dahulu, taruh di atas lesson 1 itu Oke Kemudian Kemudian scan kartu kodinya yang kalian sudah buat Nah, ini program kartu kodinya sudah dibuat Di scan Ini nanti bisa pakai SIP ini Kita lihat Kalau pakai itu, apa Di scan Ya Ya Nah Kalau sudah di scan Kartu kodinya kalian Nah, bisa minta robotnya berjalan di atas lintasan Ya Seperti ini Nah, kalau ekspresi robotnya benar seperti begini Ini Warna-warni dia ceria Mukanya ceria warna-warni Ya Nah, tapi kalau jawabannya salah Nih, kamu lihat Kalau jawaban robot salah nih Dia kan harus cari kuning atau cari kuning jeruk Tapi dia harus cari kuning, cari kuning jeruk Jadi warnanya beda kan Nah, ekspresi robotnya seperti ini tuh Mukanya warnanya merah Terus warnanya Ya, itu artinya jawabannya keliru Ya Oke Nah, sekarang Ada soal lainnya Yaitu mencari kubus yang nilainya sama Misalnya kalau 5, 5 4, 4 3, 3 Ya Coba kalian buat lintasannya seperti ini Coba Nah, coba buat lintasannya seperti ini Nah, tebak Nah, sekarang Kalian tugasnya adalah Tugas robot kalian adalah Mencari kubus yang jumlahnya sama Nah, gimana program codingnya Coba dibuat Program codingnya kalian buat sendiri Jalannya dia harus gimana nih Kalau dia mencari kubus yang jumlahnya sama Dia harus jalannya gimana Harus selalu mulai di start Berakhirnya di biru Nah, dia harus lewat jalan bagaimana Coba Selalu mulai di start Berakhirnya di biru Nah Bagian sudah selesai membuat program codingnya Nah, kalian scan lesson 2 Nah, scan lesson 2 Di scan Nih, lesson 2 Scan di atas lesson 2 Kemudian Scan program coding yang kalian buat Nah, coba Nah, oke Oke Ya, itu jawabannya betul itu ya Om sebagai guru Bisa tahu itu jawabannya betul atau salah Dari ekspresi robot aja Nah, jadi Kalian tidak bisa bohongin om Nah, om bisa tahu dari Jawabannya robot Ya Nah, sekarang siapa Nah Ini Baru hari ini nih ya Om bener-bener kasih soal Yang harus kamu Mikir Kemarin tinggal nyontek aja ya kan Hari ini harus mikir dulu Nah, inilah sebenernya yang kita mau Kau belajar coding itu sebenernya belajar Bagaimana kita berpikir secara sistematis Nah, ini adalah cara berpikir secara sistematis Ini dikasih soal Terus kamu selesai Nah, tapi ini selesaikannya Minta tolong sih Robot yang jalanin Nah, kamu yang mikir Robot yang jalanin Siapa lagi yang Oke Ya, bagus Ya, betul Boleh juga begitu sama Tapi Kalau om punya ada hadap ke kiri Jadi dia bener-bener hadap ke depan Ya Oke Thank you Denzel Nah, sekarang Ini caranya Coba lihatin dulu Saya scan dulu lesson 2 Nah, sesudah scan lesson 2 Kalian scan Program kartu coding ini Nah Setelah scan program kartu coding ini Baru jalan di atas lintasan Ya Nah, kalau sudah selesai jalan di atas lintasan Udah selesai deh Udah ketahuan ini Ini bener atau salah Kalian guna program Nah, kalau bener ekspresi robotnya seperti ini Ya Oke Nah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati